Halo teman-teman semua berjumpa lagi Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini Yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share Terima kasih banyak untuk support dan dukungannya selama ini Dan buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, like dan share video-video di channel ini Karena di channel ini kita membahas seputar alat musik, dunia rekaman, dunia rekaman, review, unboxing, tips and trick Dan masih banyak lagi Nah seperti janji saya di video sebelumnya saat saya unboxing paketan home recording dari Behringer Studio Pro Jadi Euphoria Studio Pro Di situ saya janji di video selanjutnya atau di video ini Saya akan review dan mencoba mikrofon kondenser yang ada di paketan itu Yaitu mikrofon kondenser dari Behringer dengan seri C1 Sebelum kita mulai, video ini masih disupport oleh Manado Music Center Nah teman-teman ini adalah mikrofon Behringer C1 dengan tipe kondenser Jadi karena tipenya kondenser, jadi dia memerlukan daya listrik untuk bisa berfungsi Yaitu kita menggunakan Phantom Power atau ada yang sering ditulis ada 48V Nah bentuknya seperti ini Dan kalau sekarang saya pakai mikrofon kondenser dari *** dengan seri P120 Sekarang saya akan ganti dengan mikrofon ini Biar teman-teman bisa mendengarkan langsung hasil rekam suara Dengan menggunakan mikrofon kondenser Behringer C1 Oh iya sebelum itu Behringer C1 juga include dengan mikrofon kondensinya Jadi mikrofon kondensinya seperti ini Mikrofon kondensinya seperti ini Dan cara kita memasangkan mikrofon kondensinya Jadi disini ada yang bisa kita putar Kita putar Nah terus kita masukkan mikrofon kondensinya seperti ini Dan kita kencangkan Jadi pengganti shock mount Jadi pengganti shock mount Kalau di seri B1 Saya juga sudah pernah review dan tes mikrofon Behringer dengan seri B1 Jadi dia kasih shock mount Iya dia kasih shock mountnya Nah kalau di seri C1 ini Memang seri C1 ini adalah seri mikrofon kondenser dari Behringer Boleh dibilang di kelas entry level Harganya di bawah 1 juta Harganya di bawah 1 juta Cuman di beberapa daerah mungkin agak berbeda harga jualnya Nah seperti ini cara kita memasangkan mikrofon kondensinya Dan ini langsung ditaruh di stand seperti ini Langsung saja kita coba Dan teman-teman bisa mendengarkan hasil rekam dari mikrofon Behringer C1 C1, 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 C1 Nah teman-teman saat ini saya sudah mengganti mikrofon saya Dari B1 20 Yang ini Dan sekarang saya sudah pakai mikrofon kondenser dari Behringer C1 Dengan posisi gain di knob gain di sound card saya sekarang ada di posisi jam 12 Nah seperti ini hasil rekamnya Dari segi kualitas daerah rekam atau dari segi hasil rekam dari mikrofon ini Teman-teman sendiri bisa mendengarkan dan bisa menilai sesuai dengan selera teman-teman Tapi untuk kelas entry level mikrofon ini cukup bagus Disini memang tidak ada noise sama sekali yang saya dengar Nah sekarang kalau kita lihat dari materialnya Ini materialnya Dia besi full besi grillnya juga besi Ada warna silver dan bodinya juga silver terbuat dari metal Nah saat mikrofon ini menyala atau dalam keadaan on Atau misalnya phantom powernya sudah on Dia ada LED indikator Ada lampu indikator di depan sini Ada LED indikator Kalau misalnya Ada LED indikatornya Mungkin saya akan geser sedikit biar teman-teman bisa bisa lihat Bisa kelihatan Disini ada LED indikator berwarna merah Oke saya kembalikan lagi Ada LED indikator berwarna merah Jadi kita bisa tahu kalau mikrofon ini sudah bisa digunakan Cuma dari modelnya sendiri saya jadi ingat ada mikrofon yang pernah saya review Mirip bentuk mikrofon ini Dengan MIDI plus CND2 Sebentar saya ambil Nah ini MIDI plus CND2 Saya sudah review sebelumnya Dan kalau teman-teman lihat Kalau misalnya saya dekatkan ke dua mikrofon ini Dari segi bentuk ukurannya memang sama Warnanya juga mirip Dan harganya juga mirip Di bawah satu juta Dan mungkin di video selanjutnya saya akan komparasi Akan membandingkan MIDI plus CND2 dan Behringer C1 Dari mikrofon ini Ada hal yang membuat saya Bukan kurang setuju Bukan tidak suka Membuat saya agak Sebenarnya kalau memang Tidak dibuat seperti itu Mungkin mikrofon ini akan Begitu sempurna menurut saya Yang sudah sering kali saya ulang di mikrofon Mikrofon yang rata-rata di bawah satu juta Kendala bagi saya itu ada di Mikholdernya Jadi mikholdernya Kalau misalnya yang mikholder contoh ini Yang dari AKGP120 Di mikholdernya ada pemutar Jadi memudahkan kita untuk mengencangkan Dan kalau di C1 ini Seperti CND2 juga Jadi disini Di mikholdernya dia tidak ada pemutar Jadi kalau kita mengencangkannya Mengatur posisi Kita harus pakai obeng Ini yang saya lakukan tadi Karena awalnya Mikrofon ini Longgar Tidak kencang Jadi kita harus pakai obeng disini Dan kita putar Untuk mengencangkan Nah dari mikrofon ini sebenarnya Yang kurang saya kurang nyaman Di bagian itunya Di bagian mikholdernya Tapi dari segi kualitas suara Bisa teman-teman dengar C1 C1 Kita coba poppingnya Ini suara poppingnya Popping Makanya kita harus menggunakan Windshield atau pop filter Untuk kita rekam suara Fungsi pop filter juga Saya sudah pernah bahas di Video-video sebelumnya C1 C1 Saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya Oh iya Mikrofon ini juga ada Seri USB nya Jadi ada C1U C1 USB Dengan koneksi USB Kalau yang ini Koneksinya menggunakan Kabel jack XLR Dan kalau yang seri satunya Ada juga Untuk USB Kalau USB itu bisa teman-teman Langsung Koneksikan ke komputer Tanpa melalui sound card Nah teman-teman Demikianlah video Review singkat saya Dan tes saya Behringer C1 Di video selanjutnya Saya akan coba Komparasi Antara mikrofon MIDI Plus CND1 Dan Mikrofon kondenser Dari Behringer C1 Tentunya di kelas yang sama Mikrofon kondenser Yang harganya Di bawah 1 juta Baiklah teman-teman Sampai berjumpa Di video-video selanjutnya Dari Behringer C1 Dari Behringer C1 Dari Behringer C1 Dari Behringer C1